Ada yang katakan, Misa Katolik mengantuk, Misa Katolik tidak menarik, lebih menarik ikut ibadah di gereja itu, lagu-lagunya bagus-bagus, ibadahnya menarik untuk diikuti, kotbahnya bagus, sangat beda dengan Misa Katolik yang mengantuk. Kemudian ada yang berharap Misa dalam gereja Katolik harus dibuat menarik agar umat betah. Haruskah demikian? Yang menjadi pertanyaan, engkau beribadah untuk menyenangkan Tuhan, ataukah engkau datang ke gereja untuk menghibur dirimu? Engkau datang beribadah mau cari hiburan rohani, ataukah untuk berbakti kepada Tuhan? Apakah Tuhan bukan yang utama, hanya jadi objek saja? Karena itu ibadah dibuat semenarik mungkin, lagu-lagunya dipilih yang lagi populer, yang menarik dengan musik yang diusahakan agar bisa membuat jemaat terhibur. Motivasi kita beribadah mungkin berbeda. Kami Katolik ikut Misa untuk menyenangkan Tuhan. Kami datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan atas segala kebaikannya yang telah menyelamatkan kita, atas segala kebaikan yang telah diberikan berkat-berkatnya setiap hari. Kami mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami sudah menerima, dan saatnya kami persembahkan waktu hanya untuk Tuhan. Kami tidak akan mencuri kemuliaan yang saat itu hanyalah untuk Tuhan. Kami tidak berharap sedikitpun untuk mengambil hiburan rohani, karena hiburan saat itu hanyalah untuk Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan, benar-benar hanya untuk Tuhan. Jika kita mau mencari hiburan dalam ibadah, itu berarti saat-saat agung yang dipersembahkan hanya untuk Tuhan, tidak murni dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi para pelayan sisihkan sebagian hiburan untuk menyenangkan Tuhan, sebagian untuk menyenangkan jemaat. Dan ini tidak akan ditemukan dalam Misa dalam gereja Katolik. Kalau dalam Misa Katolik, kami mendapat damai, kami mendapat sukacita, kami merasa dipenuhi roh kudus, kami merasa mendapat berkat karena bisa bersatu dengan tubuh Kristus, itu sepenuhnya adalah pemberian Tuhan. Itu adalah akibat yang jika diberikan kami bersyukur. Tapi jika kami hanya menerima kekeringan rohani dan kadang mengantuk, itu tidak jadi masalah. Tapi tujuan kami adalah menghibur Tuhan, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena hanyalah dengan hadir dalam keheningan di kaki salib, mengenang kurban Kristus dengan penuh keagungan, kami percaya itu sangat menyenangkan Tuhan. Karena dia sendiri yang meminta untuk lakukanlah ini untuk mengenang akan aku. Tidak ada lagu terindah apapun yang bisa menghibur Tuhan lebih dari hiburan yang umat Katolik berikan pada Tuhan dengan mengenang akan dia dengan perjamuannya. Tidak ada tarian yang seindah apapun bisa menghibur Tuhan dibandingkan dengan kurban salib dari anak domba yang dikenang dengan penuh keagungan. Kurban Kristus yang dikenang dalam misa itulah hiburan termulia yang bisa kita persembahkan pada Tuhan. Saat anak domba yang disembeli dimuliakan dalam misa kudus, seluruh isi surga ikut tunduk dalam penyembahan. Itulah saat-saat kita bergabung dalam penyembahan teragung. Saat misa kudus surga dan bumi bersatu dalam penyembahan. Saat umat Katolik berseru-seru, Ah nyus dey, ah nyus dey, lihatlah anak domba Allah. Saat itu sang anak domba Allah yang dikorbankan menerima kemuliaan tertinggi. Wahyu bab 5 ayat 11 sampai ayat 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Inilah yang terjadi saat misa kudus dalam gereja Katolik. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Kita ke gereja untuk bersyukur, bukan untuk cari hiburan. Kita ke gereja untuk menyenangkan Tuhan dan tidak ada yang paling bisa menyenangkan Tuhan selain mengingat pengorbanannya. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Ini permintaannya dan ini sangat menghibur dia. Ini dilakukan dalam misa Katolik. Lebih menghibur Tuhan dari seribu lagu pujian dan penyembahan yang diaransemen semoga mungkin. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini di subscribe. Ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.